Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini yang bermain Jojo Blocks Oke teman-teman, akhirnya ya setelah farming sekian lama teman-teman lihat poin gue berapa dan akhirnya gue mendapatkan Divorcee gue salah sebut kemarin ya, gue sebutnya D4C terlihat namanya Divorcee Dirty, Dead, Don't, Chip ya, salah ya ya gue taunya sih itu ya, ya udahlah namanya gak begitu penting ya pokoknya Divorcee lah dan teman-teman, ini adalah stand kedua ter-OP di game ini ya jadi sebelum KCR jadi buat kalian yang masih farming poin selamat grinding terus ya karena gue grinding semaleman ngelawan boss untuk ngedapetin 500 poin ini tidak gampang teman-teman, bener-bener tidak gampang serius capek banget sampai jam 2 pagi gue kalau gak salah farming beginian ya jadi yaudah kita langsung aja showcase ya teman-teman oke teman-teman, jadi ini dia bentuknya D4C Divorcee, Divorcee salah-salah ini dia bentuk Divorcee kayak gini ya bentuknya kayak, gak tau apa sih itu kayak kelinci tapi kupingnya panjang banget gitu loh lucu sih kalau dari attack speednya sih sama kayak TWOH sama kayak MIH ya sama kayak SPOH juga dan damage-nya pun sama sih sekitar 1700-1600 ya ini status gue sekarang udah maksimum nih 1800 ya ini status yang gue bilang udah standar lah standarnya gue lah health itu 500 cukup lalu powernya itu harus di atas 1700 lah teman-teman paling enggak 1700 kalau kalian pengen bikin stand kalian sakit ya tapi sebenernya di bawah itu juga udah cukup sakit sih cuman ya standar gue segini teman-teman 1800 makanya gue bisa pukul itu ya sekitar 1700-1600 ya teman-teman kalian lihat ya oke kita langsung ke skill pertama baraj ya baraj lah ya sama lah teman-teman ya kayaknya semua skill baraj pasti ada barajnya deh stand begini doang sih tuh dan itu langsung mati tuh si namon tayang namanya apa sih tuh namen-namen Vietnam kayaknya tuh damage-nya sih sekitar 500-an ya teman-teman ya ya sama sih kayak muda-muda biasa sama sih teman-teman sama kayak muda-mudanya TWOH sama kayak barajnya si MIH ya light baraj sama-sama damage-nya segitu sih teman-teman enggak ada bedanya ya karena dia stand divorce ini ini masuknya ke dalam transcendence juga tapi dia enggak masuk ke kolom require nih kalian lihat ya tuh masuknya ke normal ya divorcee sedangkan yang made in heaven sama the world of heaven tuh masuknya di require yang gue enggak ngerti kenapa mungkin nanti ini di fix ya harusnya sih divorcee ini karena dia transcendence masuknya requirem ya oke kita langsung ke skill kedua ini cukup OP teman-teman cukup OP ya apalagi dipake boot pvp ini OP sih OP parah banget OP banget malah ini namanya dimension hop jadi kalo kalian tau kamuinya kakasih nah itu sama ya kamui kalian liat nih kita kayak pindah dimensi gitu ya dan kita enggak bisa diserang sama sekali kalian liat ya tapi musuhnya masih bisa ngeliat kita tapi kita enggak bisa diserang oh enggak deh teman-teman ternyata enggak bisa ngeliat juga musuhnya tapi kok waktu itu gue masih bisa diliatin ya sebentar gue coba ya ke yang di moriuh deh karena setau gue musuhnya tuh masih bisa ngikut kalo kalian udah pukul ya oke kita coba ya teman-teman ya pukul biasa satu kali aja yang ini juga lalu kita dimension hop atau kamui nah dia masih ngikut kita kan tapi kita invincible gitu loh dia enggak bakal bisa nyerang tuh tapi kita juga enggak bisa nyerang teman-teman jadi ini bener-bener kita pindah ke dimensi lain ya jadi kita enggak bisa nyerang dan kita enggak bisa diserang dengan cara apapun enggak bisa diserang ya gue enggak tau sih kalo KCR skillnya apaan aja mungkin skill dari KCR ada yang terlalu OP ya sampai ada yang bisa nyerang dimension hop ini gue enggak tau juga ya tapi setau gue sih enggak ada ya teman-teman ini bener-bener OP banget sih kalo kalian lagi PvP terus tiba-tiba kalian sekarat gitu kan darahnya tinggal 1 istilahnya kalian dimension hop aja itu enggak bakal mungkin bisa diserang dan setau gue teman-teman kita masih bisa regen juga disitu ya di dalam dimension hop ini ya jadi bagus banget sih ini kalo kalian ngelawan boss juga enak banget ya jadi kalian bisa paling enggak istirahat dulu lah misalnya kalian lawan ultimate dio nah kalian pake dimension hop dulu kalo kalian misalnya udah sekarat gitu buat kalian nge-heal dulu lalu teman-teman skill ketiga love train ini gue sebenernya enggak begitu mengerti sih dia efeknya efeknya tuh kayak kita pas pake dio diary ya mirip banget tapi gue gak ngerti sih gunanya buat apa karena ini kayak cuman imun gitu doang loh ini kan kita dipukul bisa nih tuh ya kan darah gue berkurang kan ketika kita pake love train kita kayak langsung bersinar gitu nah terus kita gak bisa dipukulin gue gak begitu mengerti sih apa yang emang gunanya cuma bikin imun doang atau gimana gitu kalo emang bener bikin imun doang ya sebenernya bagus sih imun doang ya tapi sayang aja sih karena dimension hop aja itu udah imun sebenernya cuman yang love train ini imunnya lebih gila lagi karena kalian bisa nyerang lebih OP lagi kalian liat ya ini gue bisa nyerang loh tuh tuh gue bisa nyerang ya ini gue gak bisa diserang sama sekali kalian lihat tuh gue gak ada ally ya gak ada ally sama sekali tuh dia gak bisa nyerang eh eh gue mati wey waduh bener-bener gila ini love train OP sih temen-temen ya tapi ya oke lah sebenernya gak apa-apa sih dua skill yang bikin kita imun not bad tapi sayang aja gitu karena dimension hop aja itu sebenernya udah udah imun ya jadi sebenernya gak butuh sih kita imun lagi tapi yaudahlah ya tambahan lah paling gak lalu skill keempat ini menurut gue temen-temen salah satu skill paling OP di game ini paling OP kalian liat nih jaraknya sejauh apa oh iya gue kasih tau dulu ya kalian tau skill infinite death gak yang gold experience requiem itu kan instant death ya ya kan sekali kalian kena itu instant death nah skill ini tuh sama temen-temen kayak gitu tapi bedanya kita jadi pemakan buah OP-OP no me kalian liat ya dan semua orang yang ada di sekitar kita kena instant death nani dan dia semacam masuk kayak ke dimensi isinya volcano ya seperti namanya ini gue gue ada cuplikannya sih dari video orang ya nah itu dia temen-temen cuplikannya gila gak itu OP banget sih temen-temen karena instant death itu gak mungkin gak mati sih itu pasti langsung mati tuh pada ngomong ya masuk ke lava dimension itu emang gila banget sih temen-temen dan itu area loh kalian harus ingat itu area ya kalau infinite death kan satu-satu mesti dipukul gini ya nah ini area cuy area kalian liat mati semua mati ilang semua ilang gila gak dan area gede loh temen-temen gak kecil itu gede loh ini salah satu skill paling OP sih gue gak ngerti lagi bisa ada skill kayak gini ini gila banget sih area loh masalahnya mungkin nanti di nerf ya gue rasa sih pasti ini di nerf sih paling gak range-nya dikurangin soalnya gak masuk akal ini range-nya tuh gede banget kalian liat tuh range-nya tuh gede banget ini parah sih oh iya by the way thanks banget ya buat orang yang gue pinjem videonya itu gue udah izin dulu gue guys jadi tenang aja dan gue akan kasih credit juga nanti di bawah lalu skill terakhir dupel gingers ini cukup OP juga ini salah satunya cukup OP juga kita pindah ke si ini deh yang paling gampang ya kesini nih karena ini sebenernya skill area temen-temen gak sebenernya gak area sih gimana ya nyebutnya ya ya kalian liat aja ya ini nih bentuknya kayak gini nih kita kayak bikin kagebunsin tuh banyak dan skill dia nge-nembakin dan ini cukup OP temen-temen cukup OP parah cukup OP liat tuh langsung mati padahal dia cuman terbang MIHnya sampe terbang terbang sendiri dia bingung loh pemilik gue mana langsung hilang ini gila sih temen-temen dupel gingers ini karena dia nyerang sendiri kalian cukup diem cuman spawn mereka doang aja udah mereka nyerang sendiri tuh over power sih kalo menurut gue ya temen-temen sakitnya sih parah banget ada lagi MIHnya ini bagus ya temen-temen kalo kalian mau pake buat farming point ya kalian pergi aja ke prisoner udah kalian dupel ganger itu dia nyerang sendiri temen-temen dan cooldownnya pun cepet kalian liat ya gak lama loh itu temen-temen cooldownnya tuh gak lama temen-temen tuh ya sama kayak universe reset lah sebenernya tapi kan dia bunsinnya itu kan punya kayak durasi juga ya jadi ketika bunsinnya udah hilang itu kalian gak lama lagi kalian udah bisa pake dupel ganger lagi tuh jadi cooldownnya tuh sebenernya gak lama gila banget sakit banget sih ini skill liat langsung pada mati semua maafkan gue temen-temen jadi gak heren ya temen-temen divorcee ini skill kedua ter-op setelah king crimson require karena emang cukup oke sih apalagi skill volcano dimension sama dupel ganger itu wow banget sih cuman sayangnya temen-temen dia gak ada skill mobilitasnya itu doang sih komplain gue itu doang ya gak ada skill mobilitasnya sama sekali ini sebenernya skill pertama gak penting sih barat ini buat apa sih barat ini kayak gak begitu berguna gitu loh skill-skill barat seperti ini karena ya udah kalah banget damage-nya dibanding sama volcano dimension sama dupel ganger ya kalian liat nih semua kena ilang ilang semua masuk ke dalam volcano dimension ampun deh ya temen-temen parah sih ini skill volcano dimension ini volcano dimensionnya sih sebenernya yang OP temen-temen karena dia cooldownnya cepat kalian liat tuh ini cepat loh termasuk cepat dan kita bisa bisa ngespam ini musuhnya soalnya langsung mati gitu loh jadi kalau kalian pvp gak mungkin kalah sih kecuali musuhnya pake kcr ya gue gak tau juga sih karena gue belum pernah coba kcr sebenernya jadi gue gak begitu tau skill-skill apaan tapi ini cukup OP sih temen-temen yang volcano dimension udah itu aja satu kata lah OP udah cukup jadi worth it gak sih 500 point kalian farming gitu ya lawan boss sampai 500 point ya kalau menurut gue sih worth it ya temen-temen karena setau gue ini setau gue ya ini salah satu cara untuk ngedapetin divorsi secara gratis jadi selama itu masih gratis temen-temen usahakan kalian dapet ya jadi ya selamat berjuang untuk farming point gue farming dari tadi pagi sih sebenernya dari jam 8 eh dari sekitar jam 9 pagi gue farming itu sampai jam 1 jam 2 baru dapet divorsi ini temen-temen gila gak lama cukup lama temen-temen cara paling gampang untuk farming point ini ya kalian keluar masuk server sih sebenernya keluar masuk kalian lawan kira lalu kalian jalan lagi lawan dia follow ya jadi sekali sekali run itu kalian dapet 3 point dan itu gue udah hitung sih kemarin sekitar ya 5 menit lah temen-temen maksimum 5 menit kalian dapet 3 point sekaligus jadi ya selamat berjuang temen-temen semua oke cukup lah video gue untuk kali ini ya nanti kalo gue udah dapet KCR baru gue showcase juga ya karena duit gue baru 41 juta jadi tidak cukup karena KCR tuh mahal sekali jadi ya ditunggu aja temen-temen ya oh iya by the way temen-temen hari ini kita sudah mencapai 1000 subscribers wow itu banyak banget loh temen-temen gue gak nyangka sih sebenernya gue bikin video sampe ada orang yang mau nonton sebanyak itu gitu 1000 orang loh itu banyak loh gue bener-bener gak nyangka sih jadi gue bener-bener terima kasih banget sama kalian ya sangat sangat berterima kasih sih gue walaupun gue gak begitu mengerti sih kenapa video gue ada yang nonton ya padahal cuma begini doang dan gue akan mengadakan giveaway temen-temen yup giveaway tapi ya gak banyak-banyak ya gue akan giveaway Robux nanti sekitar 200 Robux lah ya nanti kalian tunggu aja ya gue ngasih pengumumannya kapan di Discord temen-temen jadi kalo kalian belum masuk Discord silahkan kalian masuk ke Discord ya temen-temen untuk ngikutin giveaway-nya karena gue akan ngadain giveaway itu di Discord bukan di Youtubenya ya karena susah gitu di Youtube komen kan random banget gitu jadi lebih gampang di Discord sih dan lebih gampang untuk engage ke kalian juga di Discord jadi kita bisa langsung ngomong gampang oke temen-temen terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga share ke temen-temen kalian supaya channel kita semakin berkembang dan sekali lagi terima kasih untuk orang-orang yang udah subscribe gue ya sampai 1000 subscriber gue masih tidak menyangka sih temen-temen kalian akan sebanyak itu yang mau nonton video gue sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye chau selamat menikmati sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax